Intro 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 Halo guys, ketemu lagi dengan Eko disini, konten Zamaners War Skyarena, dan Oke, kayak gini aku ingin membahas tentang Ada update baru ya, update Baru di notice gitu Nah, di notice ini kita dapet Info, kalo ada monster Baru guys, nah Monster barunya itu apa, mari kita cek Ini ada di notice ya Di notice disini, ini baru banget tadi Baru banget tanggal 4 Eh, tanggal 4 Tanggal 11 bulan 4 Hari ini banget gitu kan Aku bikin kontennya Sesuai tanggal ini ya, tanggal 11 ya Dan kita lihat Ada preview skill dan Monster baru hacker dan Cybog Ya, itulah bahasanya ya Jadi ada monster baru Kita tunjukin preview skill dan Monster baru dari Hacker dan Cybog Ini, kita dapet greeting dari Come to us Lihat penampilan monster baru Hacker bintang 5 Dan Cybog bintang 4 Dan skill-skill mereka Sebelum perilisan resmi Kita dikasih Art dulu Gambaran tentang Si Cybog sama Hacker Nah, yang kiri ini Cybog Yang kanan ini Hacker Konsepnya cukup Oke, ini menarik sih ya Akhirnya kita merasakan monster baru ya Tapi nggak tahu sih Kan kita kan habis collab Habis collab sama The Witcher ya Tapi Kita malah dikasih monster baru dulu Bukan monster Monster biasanya versi Si The Witcher Malah kita dikasih monster baru Ada yang bilang ini Sama kayak The Witcher Tapi kalau aku ngelihat dari previewnya Tadi ya Sobat banget sekirah Aku bisa bilang ini Beda Nggak sama kayak yang namanya Monster The Witcher gitu loh Dan kita lihat sini Berikut ada informasi skill Hacker Like Kita dikasih tunjuk ya Itu Hacker Like terlebih dahulu Oke Sini ada Hacker Like Hacker Like ini dia Like support tipenya Dan dia Skill satunya scan Menyerang musuh Dan berpeluang 50% Untuk memberi efek lambang Apa Untuk 2 turn Ini cukup oke 50% ya Lumayan Lalu kita lihat di bagian skill 2 Skill 2 Cracking Memberi efek Irresisible Irresisible Kesemua musuh untuk 1 turn Dengan peluang 80% Berarti Kita bisa ngelihat ada yang namanya Debuff baru Debuff yang namanya Irresisible Yang artinya semua debuff yang landing Itu tidak akan bisa diresis Yang artinya Resis 100% itu Percuma ya Walaupun Kita tahu sih Resis itu Sama kurasi itu cukup jadi Hal-hal yang Ya gitu lah ya Tapi dengan adanya Efek Hacker ini Yaitu efek Irresisible Ngebikin Change buat Narrow debuff itu Landing secara 100% Kayak agak Resis lah bahasanya ya Nah tapi kalau Glancing ya Udah gitu Dan efek Irresisible Harusnya tidak berpengaruh Pada rune-run jenis despair gitu Dan Ini semua musuh untuk 1 turn ya Dan ngasih change-nya 80% Untuk Irresisible Oke termasuk gede Termasuk gede Termasuk gede Termasuk gede Tapi kalau Irresisible ini Berarti harus masuk dulu Baru nanti di buffnya Gak bisa ke resist Tapi kalau si Irresisible-nya ini Ternyata di resist Nah Tapi aku gak tau sih bahasanya gimana Apakah Irresisible ini bisa di resist gitu Maksudnya buff Apa si Irresisible ketika masuk gitu loh Apakah dia bisa di resist Aku kurang tau Mungkin harus ngelihat lagi Atau mungkin kalian punya tanggapan tentang Irresisible Mungkin kalian bisa komen Dan menyerap attack bars 30% Dengan peluang 60% Termasuk gede Termasuk bagus Bisa pushback juga Target yang terkena Efek Irresisible Tidak bisa menangkis semua efek buruk Ya kayak neftis lah ya bahasanya ya Udah fix 100% Di buffnya bakal nempel Terus Duality Effaker Memberi immunity Untuk 2 turn Ke semua teman Dan menyerang Semua musuh Untuk menekannya Wih Surprise Wah ini sih kacau sih Ini GG sih Sumpah ini GG Ngasih immunity 2 turn Habis itu ngasih surprise 1 turn Yang membuat musuh untuk berpikir 2 kali Untuk pakai skillnya Karena dia bakal bertambah ya cipta nya Lalu sini ada Wuh Leader skillnya Kita tunjukin leader skillnya Yaitu dia bakal ngasih Attack speed Wuh 33% di arena Wah ini cukup Monster yang bagus banget ya Ini Ini bakal masuk meta RTA mungkin Atau arena mungkin ya Karena ini termasuk good Lalu selanjutnya ada Cyborg Cyborg ini dia water Ini dia dikasih preview yang water Dia bintang 4 Kita baca di skillnya Dan ada flying kick Menyerang musuh untuk melemahkan defense untuk 2 turn Dengan peluang 50% Oke lumayan Ini termasuk bagus Karena dia dari base Dari skill 1 udah ngasih defense break Ini good banget Lalu scycer kick Menyerang semua musuh untuk melemahkan attack power Untuk 2 turn Dari 1x hit Dengan peluang 80% Lalu menyerap attack bar musuh Yang memiliki attack power lebih rendah darimu Sebesar 20% setelah menyerang Dan bahasanya disini Menyerap attack power nya ini termasuk rate 100% Kecuali gak grassis ya Termasuk oke Berarti dia buildnya nanti bakal dibikin attack tinggi gitu man Lalu ada pressure strike Ini pasif tipenya Seranganmu tidak akan berakhir sebagai glancing Oke berarti Jika target yang kamu serang di turnmu memiliki attack power yang lebih rendah darimu Meningkatkan durasi efek buruk skillmu untuk 1 turn Wow Kalau semisal dia ada diff break 2 turn Dengan adanya pasifnya si cyborg Dia bakal nambahin si Durasi debuffnya 3 turn Wow diff break 3 turn tuh Good banget sih Ini good banget Terus attack powernya Attack breaknya juga Ketambah hati 3 turn Ini good banget sih sumpah Terasa good banget Dan dia serangannya tidak akan bisa glancing Yang artinya Change untuk debuff itu landing itu lebih gede Kalau gak kena resist ya Lalu skill leader nya dia meningkat attack power monster team Sebesar 30% di content guild Wah ini bakal monster Bakal jadi monster untuk guild content Kayanya ya Terlihat good banget Dan menjanjikan ya Dari si hacker dan cyborg Tapi kalau kalian mungkin ada pendapat lain Kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah ini ya Kalau bisa kalian ada pendapat tentang cyborg sama si hacker ini ya Kami sedang bekerja keras untuk menyediakan update monster baru Dan event-event spesial perayaan 10 tahun Nice thank you Kalian plus Kami harap kalian menyukainya Dan kami mohon untuk terus mendukung Summoners Wars Sama-sama Jadi kayak gitu guys tentang si cyborg sama hacker gitu kan Menurut kalian gimana? Aku perlu mungkin sedikit penggahasan gitu kan Karena ini monster baru Yang artinya bakal ada yang namanya new meta ya Hei Seperti itu lah buat cyber Eh hacker dan cyborg Nah Menurut kalian gimana? Dan seperti aku sampai sini dulu Kita ketemu lagi di next content dari Summoners Wars Saya Rina berikutnya Dan bye bye guys Thank you Sub indo by broth3rmax